Jenazah Apriyanti, korban pembunuhan yang jasadnya di Corsemen, dimakamkan di TPU Kemboja Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum seadil-adilnya. Suasana harung mengiringi pemakaman Apriyanti. Korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan dikubur di area pemakaman Kandang Kawat, Palembang dalam keadaan di Corsemen. Jenazah Apriyanti dimakamkan di TPU Kemboja yang berada di Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan setelah sebelumnya dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk diotopsi. Seusai pemakaman, suasana duka masih menyelimuti keluarga korban. Nampak rumah korban yang berada di Jalan Wikora 2, Kejamatan Ilir Timur 1 ini masih ramai dikunjungi kerabat dan keluarga korban yang berasa kehilangan. Keluarga korban berterima kasih pada kepolisian yang dapat menangkap serta menemukan jasad korban. Pihak keluarga pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat dan berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Sebelumnya polisi menangkap dua pelaku yang diduga membunuh Apriyanti. Polisi mendapat keterangan keberadaan jasad korban di TPU Kandangkawat, Palembang dari salah seorang pelaku yang tertangkap bernama Yudi. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah membunuh Apriyanti akibat hutang piutang kepada korban. Oleh pelaku korban dibunuh dan dikubur di TPU Kandangkawat, Palembang. Dari penggalian makam tersebut, korban ditemukan masih mengenakan pakaian PNS dengan anggota tubuh yang mulai membusuk. Selain Yudi, petugas juga telah menangkap pelaku lain yang bernama Ilyas dan masih memburu pelaku lain yang masih buron. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga kepada pihak kepolisian pada tanggal 9 Oktober 2019. Korban bernama Apriyanti ini merupakan PNS yang bekerja di Dinas PU Perairan Palembang. Kesehariannya, korban hidup seorang diri. Sedangkan suaminya sudah lama meninggal dan belum sempat memberikan keturunan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erda Suhaibi, TV One mengaparkan. Pemirsa jasad Apriyanti ditemukan penggali kubur di areal pemakaman yang dicor semen sedalam 50 cm lengkap dengan pakaian PNS-nya. Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan ini, kita sudah terhubung dengan Kabit Humas Pol da Sumatera Selatan, Sudara Kombes Pol Suryadi. Selamat siang Pak Suryadi, apakah semua pelaku sudah berhasil ditangkap? Selamat siang Pak Suryadi, selamat siang Pak Suryadi. Selamat siang Pak Suryadi, Pak Suryadi, Pak Suryadi, Pak Suryadi, Pak Suryadi, Pak Suryadi, Pak Suryadi. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini dari 4 pelaku yang melakukan kejahatan, sudah 2 yang kita lakukan penangkapan, yaitu pelaku utama, saudara YI, dan yang kedua adalah saudara IL. Untuk 2 pelaku lain masih dalam proses pengejaran, di mana 2 pelaku yang belum berhasil kita tangkap adalah berperan melakukan penggalian kubur. Baik, Pak Suryadi, apakah hingga saat ini pihak polisian masih mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk melengkapi pengungkapan kasus pembunuhan saat di sini, Pak? Betul, Pak Suryadi. Jadi sampai dengan saat ini, kita masih melakukan penyelesaian pemberkasan perkara, sehingga mungkin dalam waktu dekat hari ini. Hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan rekonstruksi terhadap kasus tadi, dan mungkin dalam waktu yang tidak terlama, berkas perkara bisa akan segera kita limpahkan terhadap 2 pelaku yang sudah kita amankan. Oke, Pak Suryadi, apakah benar pelaku sudah mengembalikan sebagian uang korban ini dalam keterangannya, atau hanya pengakuan saja? Jadi dari hasil pemeriksaan, hanya keterangan saja, Pak, yang disampaikan, Pak Suryadi, kepada kita, sementara secara fisik, uang tersebut belum dikembalikan. Baik, bila dilihat dari perencanaan pembunuhan ini sendiri, bagaimana kesaharian pelaku dan juga paman pelaku, apakah sebelumnya memang mereka pernah melakukan tindakan kriminal? Kalau kita lihat, Pak Suryadi, dari hasil pemeriksaan awal, terhadap tersangka ini hubungan dengan korban baik-baik saja. Karena yang bersangkutan kebetulan, satu kantor dengan korban, yaitu di jenis PUPR di Provinsi Sulaweselatan. Terkait dengan keluarga tersangka, memang betul ada salah satu tersangka tersebut, merupakan tahanan yang merupakan juga residifis daripada kasus pembunuhan. Oke, baik. Pak Suryadi, kemungkinan hukuman yang akan dikenakan ke para perlaku ini? Kalau kita lihat, pasal yang kita kenakan ada dua pasal, yaitu pasal 340, pembunuhan berencana, dan pasal 338, pembunuhan, di mana ancamannya, ancaman maksimal adalah hukuman mati dan seumur hidup. Baik, terima kasih. Kompes Pol Suryadi, Kabitumah Spolda Sumatera Selatan, tentunya kita akan tunggu lagi pengungkapan kaos ini selanjutnya, di mana tadi masih ada dua tersangka lagi yang masih dicari oleh pihak polisian. Terima kasih.